Bertemu kembali dalam tutorial Alkitab 1 Menit. Sahabat Alkitab, sesuai permintaan seorang sahabat di dalam grup WhatsApp, kita akan buatkan tutorial bagaimana caranya membuat desain ala Alkitab 1 Menit melalui program Canva. Pertama-tama, buka Google, lalu ketikan Canva.com dan klik Canva. Kalau belum punya akun, daftar dulu akunnya, lalu kemudian sesudah terbuka, klik Instagram Post. Setelah muncul halaman baru, lalu di sebelah kiri ada berbagai templates atau desain yang sudah jadi yang bisa teman-teman pilih apa yang paling cocok untuk desain yang akan dibuat. Pilih salah satu, lebih baik pakai yang tulisannya adalah free, karena itu berarti gratis. Dan jika ada watermark, teman-teman bisa ganti atau hapus gambar yang berwatermark. Watermark itu ada garis-garis miring, dan ada tulisan Canva-nya, itu tidak baik sekali. Jadi kita hapus dan kemudian ganti dengan gambar yang kita sudah siapkan. Atau cari gambar di sebelah kiri juga. Cara menghapus gambarnya adalah dengan tekan dengan mouse, pilih gambarnya, lalu kemudian klik Dell. Nah, kita sekarang akan cari gambar yang kira-kira cocok. Pilih Elements, lalu pilih Background. Di dalam Elements itu ada gambar yang menarik ini. Kita pilih, klik saja, atau ditarik. Ditarik ke halaman yang ada di sebelah kanan. Kalau terjadi kesalahan, jangan ragu-ragu. Klik Ctrl-Z. Berarti undo, atau membalikan kembali ke posisi sebelumnya. Ctrl-Z pada keyboard. Nah, di sini ada elemen-elemen yang sudah ada. Text-nya sudah cukup baik. Jadi kita tinggal mengganti isinya. Kita ketikan text yang perlu untuk di-design. Misalnya kita klik di sini atau ketik Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Untuk cintamu. Ini yang menjadi text utama, jadi kita tempatkan di tengah. Lalu kemudian di atasnya, kita akan ganti juga text-nya dengan kata-kata yang kita maksudkan. Misalnya di sini, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita. Kita ketik, setiap hari aku ingin atau kata-kata yang terpikir oleh kita lebih baik, ya kita bisa ganti. Aku ingin berkata atau kita ganti di sini dengan kata-kata yang lebih baik. Setiap hari, ini yang kukatakan. Nah, kata-katanya kan adalah terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cintamu. Lalu kita bisa ubah size-nya. Dengan klik di atas ada font size, ada angkanya, ada tanda minus, tanda plus. Kita ubah ke 28, ini cukup. Dan kemudian posisinya kita bisa ubah. Sesudah kursor mouse berubah menjadi tanda tambah, kita geser, tarik ke atas. Dan kemudian kita ubah text yang ada di bawah, text utama kita. Sesudah kita bilang terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cintamu, kita bilang juga pimpin aku berubah semakin sepertimu. Kita ingin seperti Yesus. Itu kerinduan hati kita sesuai dengan Alkitab. Nah, di dalam hati dan pikiranku. Karena itu yang terpenting, saudara. Dalam hati dan pikiran kita, itu akan keluar dalam perbuatan atau kelakuan atau kata-kata kita. Setiap hari kita mau berubah seperti Yesus Kristus. Ubah line spacing-nya supaya menjadi lebih rapat. Bisa ditarik slidernya atau diketik di angkanya. Kemudian ubah kembali posisinya. Kursor mouse tanda tambah. Kita akan turunkan ke posisi yang kira-kira tepat atau cantik secara artistik. Di sana ada garis-garis bantu yang disediakan kanva. Enak sekali. Kita akan tinggal pilih garis mana yang sangat membantu kita. Lalu kemudian kita ubah warna. Klik text yang akan diubah. Pilih warna yang kita perlu. Di atas ada ikon warna. Kemudian di sebelah kiri muncul color palette. Kita pilih warna merah. Dan kemudian kita sekarang akan upload gambar yang diperlukan. Nah disini kalau mau upload. Klik upload media. Lalu pilih dari komputer kita. Mana yang akan di upload. Kemudian pilih ini gambar-gambar yang sudah kami upload. Kita akan pilih ikon dari youtube. Dan ikon alkitab satu menit. Nah disini kita kesulitan untuk menempatkannya. Jangan khawatir. Kita akan hapus dulu. Sementara gambar backgroundnya dengan ctrl x. Ctrl x itu berarti kita akan cut atau hapus. Tapi gambarnya disimpan di dalam memori komputer kita. Pilih gambar yang akan dihapus. Lalu klik ctrl x. Kombinasi ctrl x di keyboard. Dan sudah hilang gambarnya. Kita tarik ikon alkitab satu menit ke dalam desain. Dan taruh dengan hati-hati. Supaya tidak menumpuk. Lalu klik kembali pada keyboard ctrl v atau paste. Supaya gambar yang tadi kita hapus bisa muncul kembali sebagai background. Lakukan proses yang sama untuk ikon youtube. Yaitu hapus dulu background yang ada. Klik ctrl x di background yang biru putih itu. Kemudian tarik gambar youtubenya ke dalam desain. Hati-hati. Ctrl v lagi. Ctrl paste. Untuk menampilkan background kembali. Kemudian atur besar dari ikon youtube. Tempatkan di posisi yang tepat. Lalu pilih. Di sebelah kiri ada teks. Teks yang kita perlu. Di sana ada berbagai kombinasi teks dan jenis huruf yang sudah tersedia. Bagus-bagus. Sudah siap pakai. Tapi kita akan pilih teks sederhana. Yaitu add a subheading. Hanya teks sedikit saja. Yang adalah alkitab 1 menit. Kita ketikan alkitab 1 menit. Kemudian. Nah ini fontnya kan terlalu besar. Kita akan ubah menjadi lebih kecil. Di atas. Di font size. Kita ubah. Ups. Salah. Kita akan ubah ke 72 atau sekitar 28. Lalu letter spacingnya atau jarak antar huruf. Kita ubah juga menjadi 50. Supaya lebih renggang. Lebih renggang itu artinya lebih mudah untuk dibaca. Apakah bagus diberikan cetak tebal? Ya lebih bagus. Kita akan ubah cetak tebal. Kurang tepat kalau di cetak miring. Jadi kita akan tetap saja cetak tebal. Atur posisi. Dan kita juga bisa menggunakan keyboard panah pada keyboard. Untuk mengatur posisinya. Supaya alkitab 1 menit lebih tinggi. Kita lihat kembali desain secara keseluruhan. Rupanya ada bagian yang kosong di atas. Itu kurang baik secara artistik. Kita akan ubah. Dan ini dihapus dulu. Subheading yang kelebihan. Diklik lalu di del. Kemudian kita akan ubah. Bagian atasnya. Ini bisa ditarik-tarik elemennya. Kita tarik pertama sisi bawahnya. Supaya lebih panjang. Kemudian elemen yang lainnya kita sesuaikan juga posisinya. Yaitu ditarik ke bawah. Supaya lebih cantik. Itu kan seperti isolasi ya. Atau tempelan. Kemudian bagian atasnya juga nampaknya kosong. Kita ubah juga posisi teks. Kalau perlu. Ada tiga teks. Bisa disorot. Tahan. Klik dengan shift pada keyboard. Dan klik mouse. Lalu tarik semuanya. Semuanya akan bergerak. Ke arah yang kita inginkan. Dalam hal ini kita tadi sudah menurunkan. Lalu kemudian elemen-elemen yang bisa dipilih. Bisa dipilih dengan kombinasi mouse. Supaya elemen-elemen yang dilewati oleh mouse bisa terpilih. Lalu atur gerakan dengan panah keyboard. Supaya lebih mulus. Bagian atasnya juga kita sesuaikan. Lalu elemen-elemen yang di atas kita sesuaikan juga posisinya. Diklik kombinasi antara shift keyboard dengan tombol mouse. Lalu panah atas. Supaya naik. Dan kemudian kita akan lihat secara keseluruhan gambarnya ini sudah cukup bagus. Lalu kalau sudah dirasa cukup. Bisa klik di atas kanan ada download. Dan download format yang kita inginkan. Misalnya PNG itu format gambar yang terbaik dan paling tajam. Memang ukurannya agak lebih besar. Lalu pilih save as dan taruh di komputer kita. Dan waktu dibuka inilah hasilnya yang sudah kita kerjakan saat ini. Mungkin bagi pemula terasa tidak mudah. Tetapi bagus untuk dipelajari, diperjuangkan. Sehingga akhirnya menjadi lebih mudah. Dan teman-teman, sahabat Alkitab semua bisa mengerjakan desain yang cantik untuk dilihat. Dan kata-katanya menjadi berkat untuk semua yang membukanya. Tuhan Yesus memberkati. Dukung terus Alkitab 1 Menit dengan like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan tentang Alkitab atau Iman Kristen. Teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Atau kalian punya sesuatu ide bagi Alkitab 1 Menit. Silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Atau melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok. Sampai berjumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus mengasihimu.